Saat ini pemerintah Provinsi Maluku Tengah mengkaji lebih dalam terkait dana, lokasi, dan berapa banyak hunian sementara yang akan dibangun. Data dari BPBD Maluku ada sekitar 3.500 rumah rusak berat. Warga yang rumahnya rusak berat inilah yang akan mendapatkan hunian sementara. Kalau untuk Huntara dan berapa kemungkinannya akan dibangun? Kita Huntara sudah bisa secara kasat mata. Kita tahu kerusakan paling parah mungkin di Pulau Ruku, kemudian di Salahutu, mungkin sudah sampai di sana. Seperti tadi yang Pak Kasitir bilang, kita akan mengidentifikasi dulu mana yang sudah bisa pulang. Yang kedua, yang daerah-daerah yang sudah dianggap aman. Karena kita juga menggunakan BMJG dan LIPI untuk sama-sama dengan kita meng-assessment lokasi-lokasi. Kalau rekomendasi daerah itu tidak lagi berpotensi, kita akan bangun Huntara. Karena kita tidak mau pengungsi juga berlama-lama di tenda-tenda. Itu tidak baik juga buat kesehatan. Berapa banyak Huntara yang akan dibangun? Belum, kita belum sampai ke situ. Sangat tergantung. Persiapan agarannya berapa? Kita belum, belum. Itu dana, itu yang namanya nanti kita, kalau di kita istilahnya dana siap pakai itu. Begitu kita tentukan huntarannya berapa, di mana, untuk siapa, sudah jelas, baru kita menganggarkan. Jadi soal anggaran, saya kira bukan kita bicara di ini, tapi berapa kebutuhan atau apa yang dibutuhkan. Oke, salah satu masalahnya adalah datanya yang belum valid, masih banyak perubahan. Itu seperti apa?